dengan ibu siapa ibu minase ibu minase ini onernya rujak jingur apa namanya tadi bu pojok sawah ini ya ini di jalan raya apa ini suka legok di jalan suka legok untuk usahanya ini sudah berjalan berapa tahun itu 18 18 tahun sudah lama sudah bisa dibilang oleh Oke semoga makin laris dan makin famous disitu aja ibu amin halo tulur ketemu lagi dengan dunia za channel YouTube yang khusus mereview kuliner-kuliner di Indonesia nah di belakang saya ini ada rujak jingur owe enak tulur namanya rujak jingur pojok sawah di jalan raya Sukoleko Sidoarjo penasaran bagaimana rasa dan penampakan menu dari rujak jingur ini nyokowe tokigile muwantep lur ojo nanti-nanti nangkinnya sebelum saya lanjutkan untuk penyenangkan sedoyo yang baru nonton channel ini saya ucapkan maturnuhun sangat langsung aja klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ayo kita dukung kuliner-kuliner kecil di Sidoarjo pedagang-pedagang kecil di Sidoarjo agar semakin berkembang dan semakin dikenal di seluruh Indonesia dengan cara subscribe dunia za selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini rujak jingur legendari Sukoleko Sidoarjo tulur namanya rujak jingur pojok sawah untuk satu porsi ini harganya cuma Rp12.000 mau unjung lor oh oke kita lihat bareng-bareng ada apa aja di dalamnya aroma petisnya sangat terasa hmm dominan petisnya ini sangat terasa loh tak ceklingin ya untuk sayurnya ini ada cambah kangkung komposisi di dalamnya ini ada timun lor tahu yang pasti lontol nah kalau di Sidoarjo ini eee timun atau kerai yang direbus ini namanya pendu yulur ini kue garu tako nomba google hmm kuahnya ini kental pas aroma petisnya juga pas enak lor yang penting bumbu rujak jingur itu yang penting kental enak lor enak lor yuk yuk hmm emun lor enak lor enak lupuk ibarang lor enak tempe ini lor hmm tempe dan tahu pasangan yang sangat pas dirujak jingur lor enak lor enak lor enak lor wuh kikilnya gede gede tak cobain lor hmm kikilnya ini sesuai dengan penampilannya ketoi empuk lor barang tak coba sangat empuk hmm tujak cingurnya ini benar-benar khas enak lor ada buah nanas kalau kalian mau order sesuai selera kalau kalian rujak cingur campur itu berarti ada buahnya kalau kalian order rujak matengan itu biasanya tidak ada buahnya lor porgini jumbo tadi saya tanyakan ke owner nya porsi ini memang untuk semua pembeli perolah saya tak jamin balik kemana untuk link google maps nya nanti akan saya taruh deskripsi agar kalian mudah mencari kalau mau ke sini ini jari wong sih porsi ini pakai sak ketab rugi gilor hahaha wes kak suwe suwe lor enak lor owner nya ini kalau ngulek bumbunya ini dalam jumlah banyak karena ini katanya biasanya rame lor karena saya datang sebelum jam makan siang tadi orang rujak sepi jari ini menyenangkan kalau ngunjung lor layai godi mungkin yang bikin banyak pelanggan disini karena bumbunya ini kentel lor dan rasanya sawedep tak jamin ini bukan hoax owner nya ini sudah berjualan selama 18 tahun cuma ini pedesnya sedangkan lor jadi yang ini kurang pedes mana owner nya juga rame seneng guyon ini benar-benar cocok dengan standar BEM dulur bukan BEM mahasiswa lo ya BEM disini adalah B banyak porsinya E pasti enak rasanya E murah teman dulur tidak lebih dari 15 ribu rupiah kurang murah mana tidak lebih dari 12 ribu rupiah ini kurang murah mana masak Odewe gikilnya juga banyak hmmm 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 jenis itu cinggur ini penampakannya ya gini kalau kalian mau beli yang enak rasanya hmmm hmmm Sudah paham takerannya Guampang lho, boleh aneh Rujak cingur pojok sawah ini Soalnya lho, ini pinggir dalan Pinggir kali, pinggir gaburo lho Hmm 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 selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!